Artinya begini, artinya ketika sudah lemah baru dia mengerti kelembutan Susah kis, tengah mati dulu kalau dia panggil ibu itu Mama, tolong Tapi kalau dia ada sehat-sehat, gue mama Larangan Larangan Satu, dilarang menyangkal nama Tuhan Sebab barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia Nanti dia disangkal di hadapan meleket-meleket Maka, dilarang menyangkal nama Tuhan Atas nama apapun Atas nama dagang, atas nama cinta, atas nama kasih sayang Dilarang menyangkal nama Tuhan Supaya Supaya orang terus percaya pada Tuhan Jangan bergerak sedikit menyangkal Waktu mau sidi, waktu mau menikah, pakai menangis baru syuting lagi disini Tapi disitu dia menyangkal nomor satu Manusia ini butuh biar obat ini Dilarang menyangkal nama Tuhan Dalam situasi apapun Tidak bisa masukkan dengan kambing mengimbiki Masukkan dengan ayam-ayam hilang Tidak bisa Dilarang menyangkal Terus dia kasih naik sedikit Dilarang menghujat roh kudus Dilarang menghujat roh kudus Tentang anak manusia Kalau ada yang salah Diampuni Tapi menghujat roh kudus Tidak bisa diampuni Dia pun maksud apa Sebenarnya sederhana Banyak orang Tidak tinggal sesaman dengan Tuhan Yesus Tidak tinggal Saya juga tidak pernah tinggal dengan Tuhan Yesus Jadi kalau ada omong tersalah tentang Tuhan Kita hari Tuhan pempacar Nama siapa Kan mungkin omong tersalah ya Ya kok kita tidak pernah hidup sama-sama Ya itu masih diterima Tapi menghujat roh kudus Bahaya Kenapa Siapa yang menghujat roh kudus Tandanya Roh kudus tidak ada di dalam diri Kebenaran tidak ada dalam diri Dan orang yang tidak ada kebenaran di dalam dirinya Bagaimana bisa dia diampuni Sebab doa kita diajarkan oleh Yesus Contoh Ampunilah Seperti Saya juga telah mengampuni Kan begitu Kalau Anda ingin diampuni Ampunilah Dan yang membuat Anda mampu melakukan itu Adalah roh kudus Di dalam diri Maka orang yang tidak ada roh di dalam hidup Bagaimana dia akan mengatakan yang benar Tentang roh Dia pasti terus akan hidup dalam kesalahan Dia tidak mungkin dituntun oleh roh Dan kalau tidak dituntun oleh roh Bagaimana dia mendapat pengampunan Dia terlalu banyak menyerahkan dirinya Bukan kepada roh Kita tidak lagi satu samaan dengan Yesus Tapi roh ini yang dijanjikan Tuhan Sebagai penghibur Pendukung Pendolong Bagi setiap orang Dan roh kudus tidak ajar orang Bapak Maki Apalagi kalau Bapak Maki dan ada pendeta Pas Maki abis Ampun 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 Maka kita hiduplah di dalam roh Saudara-saudara Kalimat ini menjadi penting Apakah gereja menyiapkan roh Sehingga orang pindah satu gereja Ke satu gereja Ke satu gereja Untuk mencari roh Tidak Bagaimana kita menilai adanya roh Gampang sekali Kalau roh ada di dalam seseorang Maka buah-buah roh itu Muncul dari orang-orang itu Anda buka Galatia 5 Ayat 22-23 Roh kudus ada Maka buah-buah roh pasti ada Di dalam hidup orang itu Kasih Suka cita Kasih Ini semua pasti suruh mengasihi Mengasihi Semua-semua Kalau belum mengasihi Biar tiap hari dia menyanyi Mari kita bersukari Mulai lah dengan mengasihi Tanda roh pada Suka cita Suka cita itu artinya Orang lihat dia Orang senang Dan dia pemuka Memang muka sederhana Tapi senyum terus Dan itu baik Tapi kalau lihat dia sama Kalau baru makan limun asam Dua buah Kesian itu muka Rasanya terus Kesian Kesabaran Sabar Saya suka video tadi Sabar ya Urusin orang tua Busuk-busuk dulu Selan ada mantan orang tua Selan ada mantan orang tua Mantan pacar ada Mantan bos ada Mantan orang tua tidak ada Orang tua itu Ya dia sudah Sabar Kelemah lembutan Itu terdiri dari dua kata Lemah dan lembut Dan digabung Kelemah lembutan Banyak kali kami yang orang timur ini Tidak bisa lemah lembut Kami sampai di lemah saja Lembut tidak Artinya begini Artinya ketika sudah lemah Baru dia mengerti kelembutan Susah kita setengah mati Dulu pergi panggil Mama Tolong Tapi kalau dia ada sehat-sehat Buah Mama Kita waktu lembut-lembutnya Maka kami selalu bisa Lemah sendiri Dan lembut Tidak bisa Sepaket itu Lemah lembut Penguasaan diri Dan setiap itu Tanda roh ada Di dalam dirinya Makin terbuka Hidup di dalam gereja Sekalipun Berkata-kata Tentang Tuhan Sekalipun Belum tentu Membuka diri ini Dituntun oleh roh Karena buah-buah yang dihasilkan Menentukan Siapa yang ada Di dalam diri Tuhan memberkati kita Dengan firmanya Amin M ‫ M M M M M M Terima kasih telah menonton!